Terima kasih telah menonton! Elah, benda. Kalau gue, jomblo karena pilihan, lalu jomblo karena nasib. Wah, dateng-dateng. Udah bikin naik darah. Ya, elah gitu, waw. Ajin lo sibuk apaan sih? Keren. Wah, inan! Gak kaget ya. Tadi nanti ngagetin Ani. Kisah, kisah, kisah. Kisah, be. Gak kaget, kan lu gak kreatif, nan. Dan lu ngecekin kita jomblo mulu. Nan, kurang-kurangin, nan. Iya, iya. Elah, baper banget sih lo. Ruth, apaan nih, Ruth? Eh, ente. Main ambil-ambil lagi. Laginya sejak kapan sih, ente? Suka sama buku agama ginian? Sejak minggu lalu ketahun mabuk-mabokon sama si Ikuan. Terus dicerame sama si Ahmad. Makanya sekarang dia mau tobat. Iya gak, dong? Seriusan lo, dok. Kegepas lagi mabuk-mabokan. Kok bisa sih, dok, lo ketahuan? Ini lakuin si Ikuan ngajakin gue mabuk-mabokan depan rumahnya. Ya gitu, si Ahmad dateng kan. Habis gue diceramein, suruh taubat gue sama Ruthen Istighfar. Ruth, di buku ini ada doa dan tata-tata cara buat taubat gak? Taubat ya? Tadi sih ada. Bentar, bentar. Nah, nih. Nah, nih lo bisa baca. Namanya itu Syaridul Istighfar. Yang namanya Syaridul Istighfar itu adalah istighfar yang paling baik diantara istighfar-istighfar yang lain. Nih, sekarang kita baca. Nah, kita baca hadisnya ya. Nih, Rasulullah SAW pernah bersabda. Barang siapa mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum masuk sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Emang lafaz istighfarnya kayak gimana ya, Ruth? Oh, gini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka, wa ana abdika wa waadika mastato'tu. Aaudhubika mingsharrimah sona'tu. Bini'amatika alayya wa adubu bidanbih. Wa akhfirli, fa innahu la yakhfiru dunuba illa anta. Oh, gitu. Coba gimana dong? Lo hafal gak? Kiki! Lo kira gue dokter Zaki naik? Kalo dokter Zaki naik, mah dikasih tau langsung apa? Lo kan tau sendiri otak gue. Cuma satu setengah sendok teh. Waduh! Baru kali ini gue ngeliat, ada orang aku otaknya kurang. Bagus nan, berarti mau hasabah diri dia. Wah, iya bener tuh. Oh iya. Setau gue nih ya, istighfar itu memperlancar rezeki juga kan ya? Bener Ki. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Barang siapa memperbanyak membaca istighfar, miscaya Allah akan melapangkan atas segala kesempitannya, juga mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi gini, bisa jadi, rezeki kita ini tertahan, itu karena dosa-dosa kita terhadap Allah SWT. Jadi, kita lebih baik bertobat, dan banyak-banyak membaca istighfar. Nah, dari situlah rezeki kita terbuka. Eh ngomong-ngomong ada waktu khusus gak buat baca istighfarnya? Oh, gini. Gue pernah denger ceramah waktu kajian kemarin. Jadi waktunya itu ada dua. Yang pertama, itu ketika masuk waktu subuh, atau terbitnya fajar sodik. Nah, itu bisa kalian baca setelah kalian sholat subuh. Nah, waktu kedua, itu adalah ketika masuk sholat zuhur. Nah, itu waktunya bisa sampai malam. Berarti kalau yang waktu pas keduanya gue baca sebelum tidur bisa dong? Ya, biasa lah. Gue tidurnya malam soalnya. jam 10 ke atas. Ya boleh lah. Tapi lebih utama, kalau lo membaca yang itu setelah sholat maghrib. Oh gitu. Hmm. Oke deh. Siap. Emang tadi gimana deh? Nafas istighfar ya? Gini. Gini. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton sketsa lampu islam kali ini. Buat teman-teman yang belum menonton sketsa lampu islam sebelumnya, teman-teman bisa klik di sini. Oke. Semoga sketsa lampu islam kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman jangan lupa baca istighfar ya. Oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!